Intro Jika kalian pernah mendengar 57 buka WKPK yang dipecat tentu timbul perasaan pro dan kontra tapi kali ini saya tidak membahas bagaimana cacatnya prosedur TWK yang menyebabkan pro dan kontra tapi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana perjuangan salah satu buka WKPK yang dipecat untuk bertahan hidup Jika kalian mampir di Pondok Gede Jalan Harga Nomor 88 kalian bisa lihat bagaimana warung atau lapaknya Bang Tigor disitu setelah lepas dari KPK dia melanjutkan kehidupannya dengan berjualan nasi goreng apakah itu sesuatu yang memalukan? Tentu tidak justru apa yang dilakukan Bang Tigor ini sangat-sangat membuat menurut saya membuat orang saya bangga dan saya sangat belajar dari beliau seperti yang kita ketahui sendiri Bang Tigor ini sudah 13 tahun di KPK dan bahkan dia pernah mengikuti pelatihan FCPA di Amerika Aduh bacanya aja susah tapi yang jelas apa yang dilakukan Bang Tigor ini menurut saya sangat-sangat menginspirasi entah bagaimana jabatannya tiba-tiba hilang atau bagaimana semua orang banting setir saat pandemi ini adalah suatu proses bagaimana adanya keteguhan hati dan kalau kalian punya waktu coba deh mampir kelapa nasi gorengnya apakah enak? kalau disana ada menu apa aja mari kita lihat oke setelah tadi kita mampir ke lapaknya warung makan nasi goreng Bang Tigor sekarang kita mau nyoba bagaimana sih rasanya sepertinya ini setiap suapannya adalah kebenaran oke kita coba ya saya coba ya nasi goreng KS dengan level pedas menurut saya ini enak sih gitu loh nasi goreng di dunia ini kan banyak banget ya secara Indonesia gitu loh cuma nasi goreng ini bagi saya adalah nasi goreng yang luar biasa karena di dalamnya ada keadilan dan kebenaran jadi buat Bang Tigor saya sangat berterima kasih beliau ini benar-benar mengajarkan bagaimana sebuah integritas dan satu suap pertama itu memang terasa keadilan dan kejujuran menurut nasi gorengnya ada banyak kalau saya vegan coileh gak makan daging saya coba makan ini dan ini harganya cuma 10 ribu kalau nasi goreng KS nya ada bakso ada rempelah ati itu lagi promo 13 ribu dan ini beneran menurut saya enak banget sih serius nasi goreng rempah yang dia dari nasi dari bumbu rempahnya cukup terasa terus terlalu juga enak ada asin ada pedas kalau saya sih cocok saya akan beli lagi buat Bang Tigor sukses selalu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!